Intro Hai hai guys Welcome back to Bimasudoro Youtube Channel Ya apa kapan nih kalian yang ada di rumah Kita lanjut lagi ya untuk main game Run Simulator Nah buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga klik tombol like nya ya guys Oke nah karena hari ini Gue ada berita yang tidak mengenakan ya buat kalian Jadi kalau kalian lihat Ini pada tidur semua ya Babi-babi kita tapi kalau kita deketin Bisa kita segini yang artinya Ini apa ada mati guys Dan disisakan cuma yang kecil-kecil doang nih guys Yang masih pada hidup guys Kasian banget kan ngeliatnya Ini dikarenakan kita overpopulate ya guys Jadi terlalu banyak babi-babi kita yang ada disini Dan jadinya Ini pada kekurangan makan Aduh ini Aduh kacau banget ya guys Dan disini berarti kita mesti tambahin lagi ya Untuk tempat makanannya ya guys Jadi ini sangat-sangat disayangkan Dan unfortunate banget gitu loh Oke Disini kita butuh plank 16 ya guys Oke kita bikinin aja dulu Sebagai Apa ya Penebusan rasa bersalah gue ya guys Oke Dan jangan bilang bang Naik mobil aja Jangan bilang Nggak usah guys Ini kelamaan ya Orang deket begitu Oke Kalau deket doang guys Masalahnya tuh kalau pakai mobil Yang gue nggak suka adalah Pas lagi kita nyusun barangnya Itu lama banget Dan nggak ada yang langsung Cet eh Langsung cepat gitu ya Kesusun tuh nggak ada Sama sekali ya Dan disini juga gue udah Nyiapin cooler box Sebenernya buat nyiapin Itu ya daging-daging Tapi seperti yang mereka akan Kita pakai dalam waktu cepat ya Oke berikutnya Biar kita nggak ada kejadian lagi ya Ngasih makannya telat Gue perlu bikin yang namanya granary ya Tapi ini Harganya mahal sekali Ya metal 125 Konkret 50 ya Dan granary ini Berarti kita mesti taruhnya ngepas nih ya Oke Gue kebetulan ya guys Kepikirannya tuh Di sebelah sisi sini ya guys Nanti kita tetap bakal bikin kandang ayam gitu ya Jadi Ini perlu gue puter-puter dulu kali ya Oke Di bagian belakangnya ada kayak Semacam mesin gitu ya Gue nggak tau nih bagian depannya Yang asli yang mana gitu ya Sebentar ya guys Kita pasangnya dimana ya Biar keren gitu ya guys Granary Granary Oke Kita taruh begini aja kali ya Oke Kita cek dulu ya Area visibility Oke Ini sampai masuk ke kandang babi sih Harusnya ya Oke banget ini Dan nanti kalau kita bikin kandang ayam Di sebelahnya pun juga tetap bisa berlaku gitu ya Oke Oke Concrete 50 Kita punya concrete berapa 45 ya Nanggung banget Oke lah Berarti kita mesti belanja Tapi Mana mobil gue Oh ya Itu dia mobil gue ya guys Ada di ujung sana Dan Ini menin gue taruh sini aja dulu Karena kita akan lanjut ya Langsung gaspol ya Buat beli makanan dulu ya guys Yang pertama tuh harus kita stok adalah makanan dulu Walaupun mesti manual ya guys Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya guys Jadi kita langsung gas aja Oke Here we go Kita sudah sampai Ayo 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 Berhenti Iya Oke Buka dulu bagian belakangnya Kita mesti belanja dulu nih guys Kita belanja 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 Oke Kita belanja back of width Harus yang banyak ya guys Sama kita juga sebenarnya udah perlu nih Punya grinder yang otomatis gitu ya guys Apalagi ini nih Electric Sosis Tufer ya Oke Gue pengen upgrade seluruh perangkapan Untuk kita bikin sosis ya Tapi Bentar aja dulu ya guys Widthnya Karena gue perlu bikin Ini dulu ya Granary dulu ya guys Terus cooler Keliatan perlu sih bikin Beli satu lagi ya guys Oke Segini dulu Gue perlu muat-muatin dulu di mobil Oke Cooler 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 Kita bisa taruh disini Dan di atasnya taruh ginian Hop Lompat dulu dong Lompat Iya Bisa kan Bisa Oke Kita masih pintar-pintar aja nih Buat nyusun-nyusun ya guys Oke Hop Taruh lagi disini Iya Oke Nah disini Kita berarti masih bisa ya Taruh lagi Oke Beli tiga lagi ya guys Belinya jangan terlalu banyak-banyak gitu 1, 2, 3 Oke Kita selalu pas-pasin dengan ruangan yang ada di kendaraan kita Biar gak mubazir Ya Oh Oke Tapi sini gak bisa Oke Berarti yang bagian sini mesti kita bikin ke depan begini ya Melintang saja Oke Kita akan bikin terus disini Ayo Ayo Aduh Oke Begitu Satu lagi disini belakang ya Dan satu lagi dibikin miring ya Gini ya Oke Udah Langsung let's go back Langsung pulang ke rumah ya guys Soalnya ini benar-benar unfortunate event ya guys Tapi sebenarnya gak terlalu unfortunate juga ya Nanti gue kasih tau ya Oke Kita langsung kesini Aduh Aduh Ini beloknya emang gak enak banget ya guys Jadi Kabar baiknya adalah Kita berarti punya banyak persediaan daging ya Oke Ini gue langsung masukin aja kesini ya Oke Iya Jadi punya tempat makan terdekat disini ya guys Oke Kita isi dua aja dulu Takutnya toko materialnya tutup ya guys Kita mesti ngejar waktu Oke Nah ini sisa-sisanya gue taruh sini aja Biar cepet Biar cepet ya kan Nanti kan Ini semua bakal di otomatisasi dengan granary ya guys Oke Taruh sini dulu Oh iya Coolbox juga Taruh sana Oke Sip Tenang aja guys Kita duitnya juga masih banyak ya Masih di 3.289 dollar ya Karena kemarin kita sudah menjual sosis dan Sudah sukses banyak gitu ya Dapet duitnya Langsung aja kita ke warehouse ya guys Let's go Alright Sudah nyampe kita disini Ini dan seperti biasa parkirnya emang nyebelin di tempat hardware store ini ya Masih masuk banget ke belakang gitu Dapet duit di sini tempatnya Oke Kita butuh concrete lagi ya guys Beli concrete yang 50 kilo aja langsung Terus juga butuh metal plate nya 150 aja langsung Oke pembelian kita jadi 1750 ya Ini pembelian kita yang paling banyak juga sih bisa dibilang ya Ada lagi yang perlu gue beli Oh ini nih Pen ya Tuh 2 Beli 2 aja Beli 2 Terus Apa lagi ya Kayaknya udah itu dulu deh Oke kita check out Thank you for your purchase Dan kita lihat Duit kita tinggal 1400 Tapi gapapa sih Gitu pun juga Masih gue anggap masih banyak sih Duit segitu ya Oke yuk kita tumpuk dulu Disini ada semen Terus di atasnya kita taruh dunian Bisa gak sih? Oke kita tumpuk begini aja Oke Ambil lagi Seperti metal banyak sih kita emang Nah ini Dan Ini ya Oke Bentar bentar Eh pakan ternak bisa beli gak sih disini? Kalau bisa kita beli aja ya Bentar gue selalu lupa sih disini bisa gak ya? Oh gak bisa guys Tidak bisa Apa kita beli kompor kecil kali ya? Compact cooker kayaknya perlu nih Oke buat nambah kapasitas kita Masak-masak gitu ya Jadi kalau kita mau ngerebus Bisa lebih banyak Kompornya Oke Aha Oke very nice Yuk kita langsung balik ke rumah Biar granarinya bisa buru-buru selesai ya Di akhir hari ini Karena gue melihat banyak kecewaan ya Karena Sapi-sapi Apa Babi-babi kita pada mati Pada meninggoy Itu kenapa ada health bar disitu Kayaknya nge-lag deh nih Bentar ya Kita coba pencet menu Apakah hilang? Enggak Enggak hilang Kenapa ya itu? Healthnya siapa ya? Wow ada rusak Ntar dulu deh Lagi penuh ya Gak usah gak usah Nah Kita langsung buru-buru aja Jangan-jangan itu salah satu Anak babi yang ada di sauno ya guys Udah jadi babi yatim semua tuh disitu Ada-ada aja loh bang Babi yatim iya sih Pada mati soalnya Orang tuanya Oke yuk Sudah turun Ini langsung kita masukin ke sini ya Besi-besi yang diperlukan Oke Sudah Besi sisa Taruh sini Terus concrete ya Ntar Ini panci gue ambil dulu Ya Sudah jadi Granarinya Oke Baik Kalo gitu Kita akan otomatisasi Ini Hold air To fill feeder with food 200 Oh Kita udah tinggal beli doang guys Tinggal pincet air Nah gitu dong ya Oke Berarti ini bisa kita gunakan Cuman Sebagai Cadangan aja ya Makanan gini Yang ada disini Ini kan udah full nih Terus kita hold it To fill all roads Terus ya Oke Mestinya sih Sudah Sudah belum sih Belum sih Belum keluar Sudah deh Kita cek aja ya guys Kita cek aja Apakah benar Sudah terisi 1321 Enggak guys Enggak ke isi Ini yang Yang benar nih Air minum Masih ada kan ya Iya masih ada Waduh Kita cek dulu Grana reveal All true In the area True ya Coba kita cek lagi True Lampu Bukan Ini food True kan Tuh Ada disini Harusnya Water bowl Kok Aneh sih Aneh loh guys Ini Fill feeder with food Gak bisa Mungkin mesti nunggu Abis dulu gak sih Gue takutnya mesti Nunggu abis dulu guys Bentar Ini juga nih Ini kan awal Gue kirain bisa buat Ngisi ember Ternyata tidak Ini cuman Buat bowl doang Bowl yang buat binatang Kita cek ya guys Tadi kan bowlnya udah tinggal 14 ya Kita cek Apakah bertambah Jadi 21 Iya Jadi 21 ya guys Cuman yang ini doang nih Gue bingung nih Kenapa tidak keisi Ya meteran makanannya tuh Sangat-sangat aneh ya Oke ZL dulu matiin Hold E Kok gak mau sih Aduh-aduh Jadi hijau semua Iya kan Mestinya masuk nih Masuk range ya Tuh Masuk range Harusnya Aduh Kenapa begitu Ini ribet loh guys Cara mainnya Kalau kayak gini sih Oke guys Oke guys Ini kebetulan Gue load ulang game ya Kita coba FZE Dan Tidak terjadi reaksi Apapun guys Ya Masih tetep aja Tidak berkurang Granarinya Disini feedernya juga Gak keisi Aduh Kecewa banget Gue udah bikin Granari ya Mahal-mahal Tetep aja Ini ujung-ujungnya Gue mesti isi Makanannya secara Manual guys Biar makanannya Tetap terisi penuh Dan tidak ada lagi Kematian disini Oke lah Kalau begitu Dan ini tiba-tiba Jadi terang ya guys Kalau malem-malem ya Terang bulan gitu ya Gue jadi seneng banget Dan Kalau kalian lihat ini Nah Anggur-anggur Sudah pada berbuah Artinya apa? Artinya Ini adalah Bau-bau uang ya guys Jadi Kita mungkin akan Panen aja dulu ya guys Nah Seperti ini Kita panen Mumpung malem ya kan Kalau malem tuh Tanaman kita Nggak bakalan berkembang ya guys Jadi Kita punya Cukup waktu Untuk merawat mereka Atau ngambil Buah-buahan Yang sudah mereka hasilkan Gitu ya Oke Biasanya Kalau kita udah panen Grapes ya Gue bisa Dapat untung Sampai Ribuan dolar Gitu ya Jadi makanya Gue selalu mempertahankan Grapes-grapes Yang ada disini Oh Udah penuh Udah penuh Oke Udah 24 24 Nah Oke nanti kita akan Jual aja ya Drips ini Oke Sudah Kita tumpuk ke Mobil deh Kalau gitu Tumpuk ke mobil Disini Oke Panci-panci Taruh sini dulu guys Tuh Kita besok Mesti gerak cepat Soalnya Jadi gue bakal Persiapin Jadi buat besok aja Oke Iya Depsi kita pindahin ke mobil Iya Begitu Sekali lagi Ya Biar besok kita udah bangun tidur Langsung mencetak uang gitu ya Oke Langsung aja Kita go to sleep Nah Oke Nice Ya Get up Oh iya Gue juga lupa nih Ini ada beberapa yang wield guys Ini mesti kita langsung Replace Remove Lumayan banyak nih Yang mesti di replace ya Oke Karena ini mesin pencetak uang kita guys Gue gak terlalu ngandelin babi-babi itu sebenarnya Oke Ambil Iya Oke Tanam ulang ya Selalu tanam ulang Tanam ulang Sebelum kita tinggal pergi-pergi gitu Iya Disini ada satu lagi Sudah Jangan lupa Disiram ya Kalau gak disiram Mana mungkin dia bisa tumbuh ya Oke Ini juga satu lagi ya Sip Seperti kita tinggal nyimba ulang Buat nge-reload bucket of water Nah Terus ini Oke Cek lagi ya Volume makanan yang ada disini Oke Masih bagus Kita cek lagi Yang disini Tuh Ini tinggal satu guys Gak ada yang mau nyentuh juga Yaudah kita biarkan Yang penting feeder bagian depan selalu terisi gitu ya Oke Mana tuh Kendaraan kita Nah ini dia Langsung saja Kita tinggalkan granary yang error Tidak ada gunanya itu guys Gue agak-agak kecewa juga sih Ngeliatnya itu Nggak bisa dipakai Ya Sudah sampai Kita jualnya disini aja Soalnya gue mau beli Pakan ternak lagi ya Pakan ternak yang banyak Biar babi-babi kita Tetap hidup ya Oke Kita jual Nah Kalau kalian lihat 1200 Lumayan kan Modal kita Balik lagi ya kan Jadi Di 2200 Sekarang duit kita Berikutnya Nah ini Back of width ya guys Kita akan beli Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Nggak ya Tujuh Oke Kurangin satu deh Oke Check out begini Gue lupa Kita masih bawa box ya Oke Boxnya Kita susun dulu Oke Iya Taruh lagi di atasnya Harus pintar Nyusun-nyusun Kalau main game ini Kalau nggak Kalian space-nya Akan sangat-sangat Terbatas ya Nggak bisa bawa Banyak item Oke Iya Iya Di sini Satu lagi ya Nah Kalau kayak gini Enak nih Kita punya Paya persediaan Makanan Nah Let's go Back home Iya Slowly 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 Iya Kita udah bawa Beberapa cool box Kosong lagi ya Oke Oke Pakan ternak Kita Standby Di sini saja Taruh Taruh Di sini semua Oke Agak-agak kecewa Gue sama sistem di game ini Masih ngebug banget ya Granari Nggak bisa di otomatisasi Terus juga Air Nggak bisa di otomatisasi Untuk ember-ember kita ya Aduh Oke Kita udah punya Banyak cooler Di sini ya guys Dan Kita kayaknya udah siap nih Untuk melakukan Pemotongan Masal Oke Bentar Sebelum kita melakukan Pemotongan Masal Seperti biasa Cek dulu Di sini Tanaman kita Jangan sampai ada yang kekeringan Masih Fine-fine saja Yang cepat kering itu Sebenernya sih Pineapple Ya guys Oke Mari kita Sekini Sekini Oke Ini yang paling gede Dulu ya guys Oke Ambrul Ya Badannya Oke Kita nggak perlu Ngeluarin pestol Karena mereka Sudah mati Ya Waduh Ini sebenarnya Bukan Bukan dagingnya Higienis ya guys Kalau dagingnya Model begini Sebenarnya Daging Apa Ternak yang Sudah mati Gitu ya Nggak higienis Ini Oke Dan Campur Tai lagi Ya Oke Kita Panen 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 Ini babinya Mati juga Nggak kan Jangan pada mati Dong Sian Gua Sepi Ini kandang Nanti Ya Ini bakal Jadi PR Banget sih Buat kita Jadikan Sosisnya Pasti Bakalan Lama Oke Tarus Ini Mana lagi Oke Nah Ini juga Mati Ini dia Ada banyak Yang mati Ini juga Mati Ya Aduh Panen Udah Gede Ini juga Kecil Udah Mati Ya Allah Cuma Jadi Satu Daging Oke Meledak Dia Jadi Daging Kecil Kecil Kita Ambilin Dulu Sedih Nggak Sih Ngeliatnya Kayak Gini Hewan Peliharan Kalian Pada Mati Ya Karena Keteledoran Kita Kurang Makanan Sebenarnya Kalian Udah Ada Yang Komentar Sih Ke Gue Bang Itu Tempat Makanannya Tambahin Satu Lagi Dijamin Bakalan Kekurangan Makan Dan Karena Gue Ngerasa Diisi Penuh Terus Ya Setiap Kali Kesini Gue Ngerasa Kayak Udah Cukup Ternyata Tidak Aduh Mohon Maaf Ya Makanya Ini Pada Banyak Yang Mati Bahkan Kecil Kecil Ini Juga Banyak Lagi Yang Gede Ya Tapi Ya Kayak Sih Jumlahnya Tetap Lebih Banyak Yang Survive Sebenarnya Ambil 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 Nah Ini Pojok Kasian Banget Ngeliat Tapi Setidaknya Daging Masih Bisa Berguna Untuk Kita Buat Nusa Dan Bangsa Ya Udah Penuh Guys Tuh Udah Empat Kontainer Nih Kontainer Kita Hari Ini Bakal Isinya Full Daging Ya Oke Untung Gue Juga Udah Beli Kontainer Lagi Tambahan Tadi Kalau Ini Semua Nggak Bakalan Cukup Skin Oke Yang Ukuran Sedeng ABG Kayak Gitu Daging Juga Banyak Ternyata Ya Oke Jangan Ngambil Thai Ya Guys Oke Penuh Oing 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 Ya Kan Iya Tarus Ini Sudah Full Daging Iya Lanjut Ini Bakal Full Daging Lagi Ya Masih Ada Satu Lagi Yang Gede Tuh Pejantannya Lagi Oke Kita Hold A Terus Skinny Skinny Ambil Ambil Jangan Dimakan Ya Anak Anak Ngeri Ya Perang Tuanya Pada Dibantai Cuma Buat Dijadikan Sosis Pada Akhirnya Oke Ini Dia Box Kita Yang Terakhir Semoga Pada Muat Ya Harus Ya Pada Muat Ya Guys Nah Oke Bagus Muat Semua Ya Guys Oke Nah Mungkin Kalian Udah Geli Ya Ngeliat Banyak Tai Disini Yaudah Kita Bersihin Sekarang Tai Tai Si Tai Tai Ini Mari Kita Bersihkan Oke Di Pojok Sini Gak Biasanya Ada Pojok Itu Ada Oke Selalu Jaga Kebersihan Biar Tetap Hidup Semuanya Oke Kompos Udah Di 5 Ya Dari Per 20 Isinya Oh Ini Ke Isi Guys Ke Isi Itu 20 21 Guys Ke Isi Malah Gue Ngan Isi Bagian Sini Loh Guys Berarti Granarinya Ntarik Berarti Dia Otomatis Jalan Berarti Kita Cek Dulu Oh Iya Guys Ya Gitu Yaudah Kita Langsung Refill Kalau Gue Maunya Selalu Penuh Gue Nggak Mau Kejadian Lagi Kayak Gitu Oke Ini Masih Ada Satu Yang Kosong Mungkin Kita Bawa Aja Wadab Gue Butuh Kendaraan Kita Disini Mundur 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 Iya Turun Oke Kita juga perlu Ini ya Cooler box Ini buat Nanti kita Store Store Daging Ya Oke Begini Dan Tampak Atasnya Bisa Nggak Oke Seperti Ini Oke Berhenti Lagi Ini Kita Bakal Tumpuk Tumpuk Guys Kita Tumpuk Banyak Tumpuk Banyak Ini Semua Daging Babi Ya Gila Bayangin Ini Tiga Oh Ada Tujuh Ya Tujuh Cool Box Oke Ini Kita Tumpuk 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 Tiga Oke Satu Lagi Bisa 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 Semuanya Udah Gue Bawa Oh Itu Ada Daging Babi Yang Sisa Guys Porke 24 24 24 24 24 Oke Masih Ada Buka Dulu Oke Tutup Lagi Ini Gue Ambil Tutup Lagi Yang 14 Di Bagian Sini Put In Nah Seperti Itu Tinggal Kita Masuk Kedalam Rumah Cuma Sayangnya Mobil Tidak Bisa Masuk Nih Guys Oke Hop Iya Kita Akan Dekorasi Untuk Dapur Kita Yang Baru Kita Nyalain Dulu Lampunya Biar Homie Looks Good Oke Kita Mau Nambah Kompor Satu Lagi Kenapa Nambah Kompor Lagi Bang Biar Kita Produksinya Bisa Lebih Cepet Guys Oke Gau Sudah Bawa Panci Tambahan Panci Panci Iya Taruh Sini Eh Kok Gak Mau Sih Picit Ya Bener Picit Untuk Install Kepakai Semua Ini Bakal Pasti Kepakai Semua Oke Install Nah Ini Air Perlu Kita Siram Siram Oke Embernya Habis Iya Kita Isi Air Seperti Itu Oke Seperti Ini Pokoknya Masalah Air Air Itu Harus Selalu Kita Refill Disini Pertama Cooler Box Untuk Sosis Yang Udah Jadi Kita Akan Store Disini Terus Ini Dia Sisa Sisanya Adalah Untuk Daging Mentah Daging Mentah Kita Jejerin Disini Dulu Ya Guys Banyak Banget Ini Jadi Totalnya Mungkin Ada 6 Kalian 6 Dek Atau 7 Babi Babi Yang Kita Potong Hari Ini Lumayan Banyak Oke guys Oke Bisa Dapat 7 Box Ya Semuanya Udah Terkumpul Disini Ya Guys Oke Udah Mantap Banget Dan Berarti Kita Udah Bisa Mulai Bikin Pork Oke Putar 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 Ini Kenapa Gue Isi Air Ya Oke Masukin Sini Lah Gak Bisa Ya Remove All Gue Salah Naruh Guys Yaudalah Ya Kita Masih Banyak Daging Nggak Boleh Kasih Air Guys Jadi Daging Dimasukin Kesitu Kalau Udah Ada Air Nggak Guna Sama Sekali Nggak Bisa Jadi Apapun Nah Ini Buat Gantungan Salami Sebenarnya Oke Kita Masukin Sini Langsung Kita Jadikan Sosis Seperti Itu Ya Oke Nanti Kita Bakal Rebus Barengan Ya Guys Kalau Kita Punya Banyak Sosis Maker Sih Bakalan Cepet Kerjanya Kita Sebenarnya Tapi Harap Bersabar Dulu Ya Guys Biar Kita Dapat Duit Mengganti Dulu Buat Babi Babi Kita Yang Sudah Hilang Iyak Bikin Lagi Nanti Kita Ngerebus Bakal Barengan Ya Oke Terus Terus Sudah Ntar lagi Disitu Nah Ini Ada Banyak Langsung Kita Cemplung Sini Cemplung Sini Terus Cemplung Sini Ini Bisa Langsung Kita Masak 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 Loh Ini Masak Cuma Bisa Satu Nih Wah Tidak Modern Kalau Kayak Gini Hmm Gitu Ya Berarti Kita Mendingan Punya Kompor Satu Lagi Kalau Gitu Tuh Tuh Product Dih Dih Reset Bener Nih Game Reset Bener Terlalu Banyak Ngebugnya Sih Kalau Gue Bilang Nih Kayak Begini Tuh Install Tuh Kan Berarti Kalau Kalian Mau Lancar Ya Guys Bisnis Dan Usahanya Mendingan Ya Kompor Kalian Beli Satu Lagi Disini Jadi Bisa Paralel Tiga Tiga Gitu Yang Ngerbus Gitu Ya Guys Dan Ini Mungkin Gue Bakal Skip Time Dulu Buat Ngurus Ini Sosis Yang Mesti Kita Bikin Pasti Ada Banyak Gitu Ya Jadi Beberapa Juga Harus Kita Jadikan Salami Mungkin Kan Pengen Tau Salami Gimana Atau Apa Bisa Bang Bakso Ini Kita Ambil Cep E Terus Kita Gantung Disini Sebenernya Bakso Itu Yang Paling Gampang Sih Kalau Bilang Ya Cuma Digiling Kayak Gini Gantung Dan Gue Kepengen Bikin Satu Lemari Gantung Laginya Biar Kita Punya Produksi Bakso Juga Banyak Ya Gak Apa Ya Gak Kalah Sama Sosis Kita Juga Ya Oke Take Product Nah Seperti Itu Ya Kita Coba Build Tempat Gantung Daging Ini Dia Ada Lagi Disini Kita Langsung Bikin Aja Wood Plank Dan Metal Wow Butuh Metal Banyak 18 Oke Tinggal Berapa Tinggal Satu Iya Cuma Satu Itu 18 Pula Ya Oke Kita Gas Ken Dulu Gas Ken Balik Lik Sini Iya Kita Lihat Dulu Metal Kita Uh Cukup Nih Cukup Guys Oke Ini Bakal Gue Taruh Sini Dulu Biar Disi Air Dulu Ya Guys Sama Kayunya Dua Dua Tumpuk Set Set Buat Bikin Lemari Tambahan Ya Oh Ya Air 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 Kita Stok Lagi Air Air Iya Sudah Terus Ini Tambah Lagi Air Yang Ini Oke Bentar Lihat Lihat Air Nah Ini Kok Air Kayak Nyusut Setelah Ini Aja 7 Liter Kita Bawanya Masih Penuh Oke Let's go Mundur Aja Mundur Mundur Set Gue Ngerasa Lebih Stabil Setir Kalau Mundur Rasan Gua Aja Sebenarnya Oke Langsung Bikin Langsung Bikin Biar Kita Bisa Bikin Bakso Yang Banyak Oke Plank Lagi Metal Sekarang Metal Ember Kita Masuk Dulu Kalau Gitu Oke Malah Kayak Ganjel Disitu Nah Kita Sudah Punya Lemari Baru Jadi Kita Bisa Produksi Meatballs Yang Banyak Sekarang Ini Gue Taruh Sini Dulu Karena Sisa Oke Ember Baru Oke Jadi Kita Tidak Bakal Kekurangan Air Buat Sementara Waktu Gitu Ya Guys Eh Gue Taruh Sini Semua Yoi Banget Kan Hi Hi Masukin Pindul airnya Sini Sini Nanti Gue Bakal Beli Kompor Satu Lagi Oke Guys Ini Udah Di Kesokan Harinya Kita Bangun Di Kamar Kita Yang Super Luas Ini Nah Ini Ada Ember Lagi Ngalangin Kita Tersini Aja Biasanya Gue Mesti Ngisi Ngisi Ya Oke Gue Gue Mau Kasih Lihat Ke Kalian Untuk Progres Gue Setelah Bikin Sosis Bikin Bakso Ya Disini Sudah Ada Sosis Yang Sudah Selesai Kita Pindah Dulu Masuk Kedalam Sini Terus Disini Sudah Ada Bakso 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 Ini Kita Taruh Disini Ini Namanya Pork Meatball Salami Salami Itu Bakso Kalau Di Game Ini Tapi Kalau Kita Sudah Bawa Ke Tukang Burger Dibilangnya Meatball Agak Gak Konsisten Memang Game Ini Penamaannya Guys Kita Masuk Masuk In Dulu Soalnya Ada Lumayan Oh Ya Kan Bisa Pake Ini Aja Kita Tenteng Put In Kok Gak Mau Sih Oh Udah Penuh Guys Udah Penuh Ini Kita Taruh Sini Dulu Kalau Udah Penuh Terus Ini Nah Ini Ada Yang Kosong Oke Set Set Kok Gak Mau Sih Pick up Dah Gak Bisa Sambil Nenteng Guys Tetap Gak Gak Gini Ambil Taruh Nah Jadi Kita Udah Ada Lagi Nah Ini Belum Sampai 24 Jadi Kita Taruh Sini Aja Dulu Ya Guys Dan Ini Akan Kita Gantung Di Atas Sini Ya Guys Ini Ada Baso Baso Yang Belum Selesai Ya Dan Kalian Juga Ada Nyaranin Bang Itu Sosis Bisa Kita Gak Usah Rebus Dikeringin Aja Tapi Ya Gitu Makan Waktu Sedangkan Kita Butuh Apa Yang Cepet Biar Kita Dapat Untung Banyak Tapi Mungkin Boleh Nanti Gue Pertimbangkan Kita Bikin Sosis Yang Digantung Setelah Kita Bikin Butcher House Yang Besar Oke Nah Ini Ada Peralatan Kita Pake Kompor Banyak Banget Dan Kita Tinggalkan Saja Ini Semua Kita Udah Ada Dua Box Untuk Pox Sosis Dan Juga Pox Meatball Guys Oke Kita Bawa Saja Ke Mobil Ya Set Mobilnya Masih Jelek Belum Ada Duit Soalnya Buat Beli Yang Bagusan Jadi Kita Masih Nabung 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 Gameplay Baginya Iya Iya Ayo Ayo Lagi Di atas lagi Oke Nah Ini Kita Kesini Dulu Cek Dulu Apakah Babi Babi Kita Sehat Semua Kita Cek Nah Ini Makanannya Ternyata Bisa Secara Otomatis Diisi In Sama Granary Kita Cuman Gitu Suka Suka Si Granary Babinya Mau Ngasih Makan Mereka Itu Jam Berapa Ya Agak Aneh Juga Ya Guys Oke Kita Tutup Lagi Biar Babi Nggak Keluar Oke Berikutnya Kita Ke Kebun Kita Jadi Kalau Kalian Lihat Kebun Kita Udah Panen Lagi Untuk Bagian Pumpkin Ada Pumpkin Dan Juga Ini Ada Dua Box Bakal Kita Ambil Buat Pineapple Kita Yang Sudah Pada Ranum Nah Ini Bisnis Yang Paling Gue Suka Di Game Ini Dari Hasil Bercocok Tanam Kita Taruh Di Belakang Seperti Ini Wadab Ini Udah 24 Belum Oh Belum Masih Bisa Ngambil Lagi Disini Oke Langsung Kita Ambil Semua Seperti Itu Oke Jadi Ini Ada 20 Kita Ambil Dulu Disini Masukin Disini Anggur Anggur Belum Ya Belum Pada Ranum Jadi Kita Masih Harus Nunggu Lagi Oke Ember Taruh Sini Kita Mau Bersihin Dulu Nih Nanas Nanas Yang Udah Pada Layu Ya Kalau Udah Layu Berarti Dia Sudah Habis Masa Pakainya Jadi Dicabut Secara Manual Oke Nah Kalian Juga Ada Nyaranin Bikin Sprinkler Bang Jadi Menyiram Tanaman Ini Secara Otomatis Tapi Ntar dulu Kita Bakal Satu Satu Buat Upgradenya Semua Karena Yang Lagi Mengkhawatirkan Adalah Kandang Babi Kita Barusan Kita Udah Kehilangan Banyak Sekali Babi Gara Gara Bisa Makan Karena Mereka Sendiri Makan Banyak Banyak Memang Jadi Pakan Ternak Habis Sehari Paling Udah Full Sampai 21 Tetep Aja Namanya Babi Makan Banyak Banyak Memang Ini Kita Harvest Taruh Sini C'mon C'mon Nah Seperti Ini Kita Taruh Ayo 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 Nggak Mau Oh Please Berarti Kita Mesti Pepetin Kekiri Banget Ayo 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 Ini Nggak Mau Oke Gue Tau Ini Cooler Box Kurang Miring Guys Oke Kurang Miring Bisa Lagi Nggak Sitar Di Atas Enggak Ya Oke Masih Pas Pas Sebenernya Bisa Ambil C'mon 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 Sebenernya Bisa Guys Tuh Bisa Kok Sebenernya Tenang Aja Semang Gameplay Gitu Kita Mesti Bisa Pas Pas Barang Barang Ambil Yang Jauh Terlalu Jauh Sampai Gak Bisa Gapai Dari Sini Oke Kita Panen Biar Duitnya Balik Lagi Soalnya Abis Ini Kita Mau Upgrade Lagi Ya Guys Mau Upgrade Lagi Untuk Rumah Kita Biar Lebih Banyak Menghasilkan Sosis Yang Pasti Sama Bikin 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 Baksonya Lebih Banyak Gitu Oke Wah Ini Susah Ngambil Ya Teratas Teratas Iya Seperti Itu Nah Ini Ada Yang Layu Cabut Cabut Ya Guys Buat Yang Udah Layu Seperti Itu Terus Tanam Ulang And By the way Ini Pumpkin Bibitnya Udah Tinggal Dikit Ya Kita Taruh Lagi Disini Nah Ini Bakal Kita Siram 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 Ini Juga Nih Eh Oke Bagus Ya Habis Akhirnya Oke Pokoknya Nanti Kita Bakal Reset Untuk Penggunaan Sprinkler Ya Guys Biar Tanaman Ini Bisa Otomatis Aja Gitu Gak Perlu Gua Siram Sendiri Ya Bagian Sini Seperti Itu Ya Ini Mestinya Semuanya Juga Udah Oke Bisa Gua Tinggal Harusnya Ya Oke Jangan Lupa Save Dulu Disitu Ya Guys Nah Baru Dek Kita Pergi Tukang Burger Ya Kenapa Di Save Dulu Bang Biar Kita Kalau Gak Dapat Multi Player Disana Bisa Kita Ulang Lagi Gitu Aduh Ini Malen Nuduk Oke Sudah Sampai Kita Multiplayer Apa Beef Sosis Ya Aduh Oke Berarti Kita Coba Load Ulang Sampai Kita Dapat Sosis Babi Dan Juga Meatball Babi Oke Kita Sudah Dapat Apa Pox Sosis Bisa Kita Jual Dengan Harus Satu Setengah Kali Lipat Lebih Banyak Oke Langsung Ayo Kita Lihat Sini Nah Kalau Pumpkin Ini Pumpkin Pineapple Juga Kalau Disini Juga Enggak Ada Multiplayer Jadi 600 Kita Jual Terus Pox Meatball Nanti Aja Yang Kita Jual Adanya Pox Sosis Dulu Karena Harganya Jauh Lebih Mahal Oke Sekarang Sudah Punya Duit Berapa 4600 Oke Bagus Kalau Itu Kita Pulang Lagi Terus Kita Load Lagi Sampai Kita Mendapatkan Multiplayer Untuk Itu Pox Meatball Oke Oke Kita Coba Lagi Disini Gue Tinggal Bawa Yang Bakso Doang Nah Kita Lihat Nah Ternyata Pop Meatball Lumayan Harganya Jadi 1,4 Kali Lipat Jadi Harganya Jadi 1300 Kita Jual Semua Dan Duit Kita Rekor Jadi Punya 6000 Oke Karena Kita Sudah Punya Modal Saat Kita Melakukan Upgrade Untuk Toko Kita Bukan Toko Dibilang Rumah Kita Biar Kalau Ngolah Daging Itu Jauh Lebih Cepat Gimanapun Caranya Kita Harus Bikin Aduh Mau Ngambil Shortcut Dulu Guys Dari Sini Iya Oke Masuk Sini Toko Yang tempat Parkir Paling Gue Gak Demen Soalnya Muter Ke Belakang Langsung Nah Ini Sudah Sampai Halo Seperti Biasa Disini Kosong Gak Ada Orang Oke Langsung Kita Gunakan Saja Nah Yang Kita Perlukan Itu Kompor Dulu Kompor Beli Satu Ini Tambah Satu Nah Yang Paling Penting Adalah Mid Grindr Elektrik Ini Juga Elektrik Sosis Fluffer Sama Ini Satu Lagi Wow Fantastis Harganya Langsung Rp4.000 Ini Yang Mesti Kita Keluarkan Gila Ini Upgrade Kita Bakalan Mantap Kalau Kayak Gini Sama Gue Butuh Ini Juga Metal Plates Oke Jadi Total Kita Belanja Di Rp5.060 Ini Rekor Juga Buat Kita Belanja Jadi Jadi Kita Langsung Checkout Thank you For your Purkish Oke Banget Hahaha Kalian pasti Penasaran kan Upgradenya Kayak Gimana Sih Buang Sampai Beli Bahan Segini Banyak Ya Kan Oke Kalian Lihat Aja Ya Guys Kita Tumpuk Tumpuk Dulu Seperti Biasa Taruh Sini Taruh Lagi Di Atasnya Oke Ada Kompor Lagi Sama Panci Lagi Buat Bikin Sosis Yang Direbus Oh Ya Kalian Juga Ada Yang Ngasih Tahu Nyaranin Pake Ini Aja Bang Namanya Water Tank Satu Dua Tiga Oke Kita Check out Water Tanknya Tiga Semoga Masih Muat Kita Taruh Coba Di Atas Oke Dia mau Taruh Di Atas Bagus 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 Ya Disini Juga Mau Lebih Nyantol Tadi Dia Taruh Atas Sini Iya Hahaha Oke Let's go Kita Gas Ken Guys Waduh Ini Kijang Lagi Musim Kali Jadi Lagi Ada Banyak Di Sekitar Palm Kita Oke Jadi Gue Rencananya Guys Kita Akan Ngerobah Gudang Kita Tercinta Ini Menjadi Butcher House Atau Rumah Jagal Ini Kan Pintunya Sudah Kelihatan Horor Gini Jadi Rumah Tukang Jagal Lebih Seru Kita Bersihin Dulu Ada Banyak Sampah Sampah Bersihin Dulu Semua Sudah Clean Sudah Bagus Tuh Caranya Kita Bakal Bikin Dapur Umum Baru Disini Nah Disini Ada Table Atau Kita Pake Preserving Bean For Cheese Wah Jadi Enggak Cuman Jadi Kompor Apa Atasnya Kompor Ini Jadi Meja Jadi Double Guna Bisa Dibilang Taruh Sini Sini Ya Bagian Sini Gak Bisa Berarti Kita Ganti Ini Pake Metal Wow Tapi Ini Butuh Metal Banyak Juga Cuy Kita Rugi Nih Kayaknya Si Kalau Pake Ini Guys Ntar Karena Gue Belom Perlu Pake Meja Yang Ini Kita Ganti Dulu Buat Sementara Pake Meja Yang Biasa Dulu Ini Cuma Pake Wooden Plank Doang Doang Nih Guys Dan Kita Akan Bikin Buncher House Disini Ini Buat Meja Meja Buat Kompor Kompor Disini Ntar Gue Mau Bikin Nah Seperti Ini Oke Bikin Lagi Disini Bikin Lagi Disini Oke Jadi Mejanya Berjejer Banyak Ya Guys Nah Plank Ada Dideket Sini Ada Banyak Ya Dan Jangan Suruh Gue Ngambil Pake Mobil Soalnya Deket Banget Ini Ngapain Pake Mobil Juga Gitu Tinggal Lari Lari Kita Bikin Tempat Ini Menjadi Rumah Jagal Lanjut Lanjut Yang Gue Sangat Sayangkan Ini Game Nggak Kayak Son Of The Forest Gitu Ya Kalau Kita Ngangkut Balok Bisa Sekali Banyak Clank Juga Ya Kalau Ini Per Bundle Dia Oke Pasang Pasang Nah Dikit Lagi Dikit Lagi Guys Ya Butuh Empat Lagi Nah Ini Ada Berapa Pake Pas Dini 4 Oke Nah Kayak Gini Kan Enak Nih Oke Kita Ambil Ini Dulu Ada Water Tank Water Tank Taruh Sini Ini Buat Ngisi Ember Nantinya Guys Jadi Kita Nggak Perlu Ngisi Ember Di Dalam Well Tinggal Taruh Ayo Disini Nantinya Set Set Kita Bikini Tiga Lalu Disini Kita Perlu Kompor Pastinya Bakal Butuh Kompor Lagi Nah Set Ntar Gua Ambil Dulu Ini Pickup Pasang Disini Oke Mantap Sekali Terus Disini Apa Nih Oh Ini Untuk Bikin Sosis Kita Boleh Taruh Sini Secara Otomatis Terus Ini Oh Ini Meat Grinder Otomatis Ini Gimana Ini Arah Nah Kayaknya Arah Begini Ya Arah Begini Ya Bener Ya Oke Terus Ini Juga Meat Grinder Lagi Ya Guys Yang Elektrik Ini Semuanya Kita Beli Jadi Mestinya Barang Barang Kita Yang Terbaik Yang Ada Disini Ya Terus Disini Ada Beberapa Metal Sheet Ini Bakal Kepakai Oh Ya Babi Kita Manggilin Tuh Ada Apa Nih Kita Close Lagi Kita Cek Makanannya Oke Masih Aman Ya Oke Udah Keisi Lagi Nih Guys 21 Ini Seperti Kita Enggak Pergi Pergi Granari Ya Jadi Sebenernya Sudah Apa Ya Bisa Dibilang Sudah Otomatis Ya Ternyata Granarinya Cuman Kalau Kita Suruh Paksa Update Gitu Suruh Paksa Kasih Makan Dia Gak Mau Ya Oke Masuk Sini Nah Kita Akan Pindahin Ya Ember Ember Terus Juga Ada Cooler Box Ya Kita Mau Pindahin Tempat Usaha Kita Ya Ini Banyak Banyak Kompor Panci Nah Enaknya Gini Mobil Bisa Masuk Disini Bagus Banget Oke Ember Ember Kita Taruh Sini Dulu Oke Banget Kan Ini Ada Panci Langsung Kita Equip Bisa Langsung Disini Bagus Oke Ini Untuk Bahan Mentah Bahan Mentah Kita Taruh Sini Iya Ini Kalian Bisa Lihat Isinya Pork Pork Yang Murni Nah Ini Untuk Masak Lagi Ya Guys Masak Agak Sinian Dikit Kalau Enggak Nanti Panci Pada Beradu Nah Seperti Itu Oke Gue Taruh Bawah Dulu Ini Yang Manual Kita Enggak Bakal Pakai Tapi Tetap Kita Harus Simpan Di Tempat Yang Rapi Dan Bersih Ya Oke Seperti Ini Ini Port Oke Ini Bahan Mentah Oke Kita Jemput Lagi Barang Sisanya Tidak Banyak Ini Ini Panci Yang Terakhir Guys Kita Sudah Bawain Kita Langsung Equip Ini Juga Equip Ini Juga Equip Disini Wow Ini Cuman Kekurangannya Adalah Disini Dapurnya Agak Gelap Ya Sebenernya Kita Upgrade Lagi Untuk Sisi Pencahayaan Jadi Kita Langsung Build Di Bagian Sini Kalau Enggak Sini Ada Wall Lamp Pake Woodplank Dan Juga Metal Kita Coba Pasang Disini Aja Kalau Terlalu Tinggi Disini Satu Terus Disini Enggak Ya Gue Mesti Pasin Pasin Banget Biar Seragam Gitu Tinggi Seragam Ya Segini Ini Ada Oke Kita Perlu Kasih Lampu Lampuan Yang Banyak Sisi Biar Enggak Gelap Bagian Sini Pakai Lampunya Sini Oke Begitu Terus Bagian Luar Perlu Enggak Bagian Luar Oke Bagian Luar Kita Bikin Juga Tutup Loh Tutup Oke Wall Lamp Ayo Bisa 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 Cuma Agak Terlalu Ke Kanan Eh Oke Karena Terlalu Ke Kanan Kita Bikin Bikin Dua Aja Kayak Gini Set Oke Buka Nah Disini Gue Punya Metal Sheet Metal Sheet Kita Pasang Dulu Disini Satu Ini Dua Saya Dalam Tiga Empat Lima Ya Oke Bisa Etar Sini Ini Kita Butuh Kayu Oke Kayu Kayuan Kita Sudah Mulai Terpakai Oke Bagian Ini Dua Kali Tune On Nah Terang Tune On Terang Yui Banget Kalau Begini Tidak Ada Lagi Yang Namai Gelap Gulita Yui Iya Nyalain Set Nyalain Buat Terang Benderang Pak Wampun Malem Yui Banget Nah Sini Juga Ada Oke Ini Gue Taruh Sini Sisanya Sisanya Nanti Di Bagian Sini Guys Bagian Perlemarian Nanti Disitu Oke Nyalain Disini Yui Terang Benderang Dong Sudah Kita Upgrade Tempat Ini Ya Jadi Jauh Lebih Cantik Gitu Ya Hahaha Oke Berikutnya Gue Butuh Meja Lagi Cuy Meja Buat Naruh Barang Barang Yang Gak Gitu Penting Lah Ya Gimana Ya Enak Ya Meja Disini Jangan Disini Deh Cooler Box Pindah Duk Sini Masih Table Kecil Disini Iya 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 Semen Semen Disini Aja Kita Ambilin Dulu Woodplank Ya Walaupun Udah Jam Sembilan Tetap Terasa Terang Ya Guys Setelah Kita Upgrade Base Kita Ambil Lagi Dan Jangan Lupa Nanti Abis Ini Gue Mesti Ngecek Tanaman Dulu Sih Oke Woodplank Sudah Oke Ini Boleh Gue Tumpuk Dulu Disini Ya Gak Biar Rapi Seperti Ini Iya Juga Nih Taruh Di Atas Aja Ini Kan Enak Lebih Rapi Gitu Oke Tinggal Bagian Sini Doang Masih Agak Gelap Tapi Nanti Aja Karena Di Bagian Sini Kita Bakal Bikin Tempat Untuk Bikin Free Surfing Bin Ya Oke Kita Bikin Sebanyak Banyak Nanti Disini Set Ini Bikin Lagi Di Sebelah Oke WDAP Ini Agak Kurang Simetris Gue Pengen Nya Mereka Nempel Sih Oke Segini Bikin Tiga Dululah Ya Guys Soalnya Gue Takutnya Ini Metal Shit Nya Nggak Muat Apa Nggak Cukup Oke Iya Bikin Tiga Dulu Ini Masih Sisa Berapa Oh Bisa Bikin Satu Lagi Preserving Bin For Mid Oke One More Biar Biar Lebih Semarak Tempatnya Iya Seperti Itu Tinggal Kayu Sekejap Aja Kayunya Ada Banyak Soalnya Diluar Sini Nggak Kepakai Dan Inilah Momen Yang Gue Tunggu Untuk Memakai Semuanya Oke Guys Udah Jadi Ini Daerah Lemarinya Jadi Bisa Dibuka Semua Seperti Ini Jadi Kita Bisa Masukin Meatball Yang Banyak Ya Eh Jangan Lupa Kasih Wall Lem Lagi Wall Wall Lem Taruh Di Tengah Sini Sini Cahayanya Bagus Sebenernya Atau Gue Taruh Disini Bisa Nggak Bisa Guys Hahaha Yowes Lah Kalau Emang Bisa Cuma Di Tengah Sini Ya Begini Itu Metal Terus Ini Sayu Nah Jadi Terang Benderang Tempat Kita Ini Tinggal Tambahin Tempat Tidur Aja Oke Sangat Cozy Ini Untuk Barang Barang Yang Manual Semacam Tempat Historical Jadi Ini Benda Yang Manual Kalau Kita Perlu Masih Ada Disini Dan Ini Benda Yang Pake Otomatis Oke Baiklah Kalau Begitu Kita Coba Ya Guys Kita Coba Oh Ya Ini Ada Banyak Sekali Air Di Ember Nah Ini Buat Ngisi Air Nanti Disini Nah Airnya Langsung Isi Penuh Ini Juga Nih Taruh Sini Nah Nah Nanti Bakal Keisi Semuanya Mantap Kan Tuh Jadi Kalian Gak Perlu Repot Repot Lagi Ngisi Air Di Luar Atau Ke Well Kalau Di Well Kan Kita Mesti Pencet E Dulu Dan Senang Agak Merepotkan Oke Yuk Sekarang Kita Pake Ember Kita Bisa Bikin Sosis Buat Sekarang Ember Mas Taruh Sini Soalnya Buat Nerebus Ya Oke Berikutnya Daging Nah Ini dia Dagingnya Taruh Sini Turn On Oke Jangan perlu Di Turn On Gitu Doang Sisi Bener Ya Terus Kita Take Product Oh Ya Salah Take Product Buat Kita Jadikan Salami Oke Sorry Gue Mestinya Bikin Buat Sosis Ya Guys Ambil Lagi Oke Ini Enaknya Gini Kita Tinggal Nunggu Aja Kita Bikin Production Sekaligus Dua Masukin Sini Terus Masukin Sini Ini Workflownya Gue Masih Belum Dapet Ya Yoi Udah Dapet Dua Dong Mantep Mantep Sabar Ya Guys Kita Akan Bikin Banyak Sosis Dulu Nah Seperti Itu Ambil Masuk Oke Sosot Dapet Itu Nah Ini Kita Sudah Dapet Tiga Masukin Sini Start Cooking Sini Masukin Masukin Yoi Langsung Direbus Mantap Sekali Sip Ya Salah Salah Ngambil Dong Resek Banget Dong Gak Baga Guys Oke Seperti Itu Kita Akan Lakukan Terus Iya Waduh Sosis Sudah Mulai Mateng Kita Bisa Take Produk Dan Masukin Kedalam Sini Oke Untuk Produk Jadi Mungkin Mungkin Gue Taroknya Di Bagian Sini Aja Gak Bapak Sudah Jadi Sosis Sosis Isi Lagi Pakai Air Kita Ulangi Proses Ini Langsung Bikin Sosis Lagi Dan Aduh Suka Salah Pencet Ya Stol Salah Ambil Kalau Ambil Berarti Dia Jadi Salami Gitu Aja Sebenernya Gak Usah Repot Repot Main Game Ini Gak Usah Terlalu Perfect Banget Ya Semua Kemungkinan Pasti Terjadi Kemungkinan Salah Ambil Lagi Kita Akan Melakukan Hal Seperti Ini Terus Menerus Ya Guys Oke Ini Udah Mateng Lagi Bagus Jadi Lumayan Cepet Ya Lumayan Banget Oke Airnya Habis Kita Tinggal Masukin Kesitu Ya Oke Seperti Itu Ya Guys Ini Sangat Memudahkan Kita Dari Isi Air Terus Ngejemurnya Ya Ini thank you Banget loh Buat kalian Yang udah Ngasih Saran Untuk Bikin Rumah Jagal Seperti Ini Sangat Sangat Membantu Gue Buat Jadi Juragan Sosis Yang sesungguhnya Ya Kita Rebus Lagi Ini Rebus Lagi Rebus Lagi Mantap Sekali Oke Guys Ini Udah Last Piece Of Our Pork Jadi Udah Daging Terakhir Kita Dan Langsung Aja Kita Jadikan Sosis Oke Jadi Kalau Kalian Lihat Ini Sosis Sudah Bertumpuk Banyak Banget Ini Udah Siap Banget Untuk Langsung Kita Rebus Ya Kan Nah Disini Juga Airnya Udah Penuh Dan Ini Udah Banyak Sosis Sosis Yang Selesai Kita Boil Boil Dan Mari Kita Masukkan Lagi Airnya Airnya Habis Langsung Kita Install Disini Saja Kita Ambil Taruh Sini Oke Kita Ambil Sosis Kita Langsung Rebus Jadi Sosis Rebus Yang Buatan Kita Dan Kalau Kalian Lihat Disini Udah Banyak Salami Dan Ini Bentar Lagi Bakalan Mateng Udah Di 84% Dan Yang Paling Ujung Di 33% Jadi Ini Lumayan Banget Ya Kita Udah Punya Lemari Seperti Ini Wah Guys Kalian Bisa Lihat Ini Babi Kita Beranak Lagi Guys Waduh Banyak Banget Babinya Pantesan Nih Tadi Gue Ngeliat Ada Dia Di Luar Kan Nggak Mungkin Mereka Keluar Ternyata Maknye Brojol Sekali Brojol Banyak Ada 6 Kali Ini Salah Satunya Yang Keluar Oke Jadi Babi Kita Udah Banyak Lagi Dan Kita Udah Punya Granari Jadi Nggak Perlu Khawatir Kalau Kehabisan Makan Guys Mantap Sekali Oke Kita Cek Dulu Nah Ini Dia Pabrik Sosis Kita Ngambil Ngambil Bisa Guys Nggak Bisa Agak PR Emang Nih Buat Panen Ya Oke Ini Lagi Sini Biar Gue Lebih Gampang Sih Ngambil Ngambil Ya Ini Sekali Produksi Harusnya Ya Guys Bisa 24 Ya Dan Gue Juga Udah Nambah Lagi Lemari Satu Lagi Disitu Tapi Gue Nggak Isi Ya Oke Lagi Ya Gak Kebayang Sih Kita Nih Udah Punya Fabrik Kayak Begini Apakah Kita Dapat Untung Banyak Nanti Kita Bakal Lihat Aja Ketoko Burger Ya Guys Karena Kalau Jual Daging Mendingan Kesana Aja Sudah Pas 24 Langsung Taruh Di Mobil Langsung Untung Besar Harusnya Oke Taruh Disini Oke Tutup Aja Bisa Waduh Mental Flip The Car Ya Flip The Car Oke Hahaha Ini Mobil Kita Kasian Banget Ya Udah Menemani Kita Dari Hari Pertama Dan Berkali Kali Dia Kebalik Mulu Taruh Disini Kita Save Dulu Sebelum Kita Melakukan Transaksi Jual Beli Ya Oke Yuk Let's Go Langsung Lagi Kita Tukang Burger Oke Kita Sudah Sampai Oke Kita Buka Nah Ini Masih Pork Sosis Ya Guys Waduh Mantep Pork Sosis Jadi Kalian Bisa Lihat Pork Sosis Kita Dihargai 1620 Jadi Kita Langsung Jual Pork Sosis Oke Nah Ini Pork Meatball Nanti Dulu Guys Kita Akan Save Can Terus Roll Apa Kita Load Lagi Gitu Ya Guys Disini Udah Terlihat Pork Meatball 1,9 Kali Lipat Jadi Hampir 2 kali Lipat Harganya Dan Kita Bisa Jual 1800 Lebih Mahal Daripada Sosis Yang Kemarin Oke Langsung Kita Jual Duit Kita Udah Balik Lagi 4277 Mantap Sekali Oke Jadi Sampai Sini Untuk Gameplay Dari Run Simulator Kita Kali Tadi Kita Udah Bikin Butcher House Atau Rumah Jagal Yang Modern Semuanya Otomatis Dan Kita Udah Menghasilkan Uang Sekitar 3.300 Dollar Kalau Kalian Masih Penasar Di Next Gameplay Kita Akan Bangun Di Farm Kita Pasti Kali Nggak Kelewatan Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Like Dan Isi Kolom Komentar Sampai Klik Kritik Dan Saran Kalian Oke Thank